Sampai jumpa di video selanjutnya Kerap kali kita lihat, namun apakah ini bisa dijadikan sinyal men bahwa indikasi perpecahan itu sudah mulai ada? Kalau melihat surveinya SMRC yang dirilis kemarin, saya kira memang tidak terjadi apa-apa dengan bangsa ini Cuma memang agak sedikit bombastis pas Kapil Kada Jakarta ini seakan-akan muncul kelompok populisme ataupun ekstrim kanan Yang menginginkan Islam ataupun hilafah Islamia ini bangkit kemudian ingin menjadikan Islam sebagai nasihat negara Nah hasil survei yang dilakukan oleh SMRC itu mencungkir balikan fakta itu semua Bahwa sebenarnya di Indonesia tidak terjadi apa-apa Itu masabik poin yang pertama Yang kedua, ibarat sebagai sebuah dagangan, ide tentang hilafah Islamia ataupun ide apapun yang mencoba ingin mengganti NKRI dengan ideologi yang lain Ini adalah sebuah dagangan yang tidak laku Kalau laku sebenarnya sejak dulu, Indonesia ini dasarnya bukan NKRI, bukan Pancasila dan seterusnya Tapi Islam Pasca reformasi misalnya, ada upaya-upaya mengembalikan romantisme masa lalu itu Menjadikan misalnya hilafah Islamia ataupun syariat Islam sebagai dasar negara Tapi faktanya juga ditolak Dan yang keras menolak itu bukan kelompok minoritas Tapi yang keras menolak adalah kelompok-kelompok umat Islam itu sendiri Namun soal sentimen sarai yang semakin banyak diperbincangkan di media sosial dan kehidupan nyata juga hal yang tidak bisa kita nafikan Ya, saya setuju kalau soal itu Nah ini kan ada momentumnya di mana Pilkada Jakarta memang disulut oleh isu keagaman tertentu Ini yang kemudian dilihat oleh banyak masyarakat Munculnya kelompok populisme, munculnya kelompok-kelompok radikal yang seakan-akan mendapat panggung Nah cuman kelompok-kelompok radikal ini agak sedikit kegeeran menurut bahasa saya Karena dia seolah-olah mendapatkan banyak teman di Pilkada Jakarta Misalnya anti-ahok, dia agak sedikit konfiden misalnya agak vulgar belakangan ini Mencoba untuk menjual hilafah islami, syarat celam dan seterusnya Mereka tidak sadar bahwa sebenarnya mayoritas Indonesia adalah mayoritas yang cukup menerat Yang tidak menginginkan hilafah islami Makanya kemudian hasil survei SMRT itu mengkonfirmasi bahwa hilafah islami Ataupun syarat celam itu tidak laku Baik, jika Anda katakan bahwa sebenarnya tidak ada apa-apa di negara kita ini Tidak ada perpecahan sama sekali begitu Tapi kalau misalkan yang Anda katakan tadi ada pihak-pihak yang mendapatkan panggung Apakah memang sebenarnya pihak-pihak tersebut sudah ada belakangan ini Namun hanya eksis berdasarkan momentum yang tadi Anda katakan Betul, ini soal momentum Pilkada Jakarta aja Karena pasca Pilkada, kelompok-kelompok yang tergabung dalam bela islam itu kan kembali ke barak masing-masing Ada FVI, ada HTI, FUI dan seterusnya Mereka kembali ke barak membina umatnya masing-masing Dan tidak kemudian menjadi satu kesatuan kuatan utuh Soal kasus Habib Rizik misalnya Tidak ada yang memilih Habib Rizik Hanya teman-teman FVI Ini menunjukkan bahwa munculnya kesatuan umat islam saat itu karena hanya satu Ada momentum melawan Pak Ahok Setelah Pak Ahok menjadi tersangka kemudian ditangkap Kelompok-kelompok umat islam yang begitu banyak itu kembali pada kelompoknya masing-masing Karena harus kita akui, FI dengan HTI berbeda FOI dengan HTI berbeda dan seterusnya Ini adalah salah satu paradok bagaimana sebenarnya Bahwa menyatukan kelompok-kelompok islam yang begitu banyak itu tidak mungkin di islam Tidak pertama kali sebetulnya Presiden minta sikap mengebuk dan tendang terhadap ormas anti-pancasila Disebutkan ada momentum seakan-akan kebangkitan komunisme Ada juga ormas radikal Apakah memang ancaman ini nyata atau memang fabrikasi semata? Saya agak sedikit pertama adalah ancaman fakta Yang kedua adalah fabrikasi Kenapa begitu? Karena baru sekarang Pak Presiden ngomong itu Mestinya sejak awal dong ngomong Kalau memang banyak ormas-ormas radikal yang harus dikebuk Problemnya adalah siapakah yang radikal dan perlu dikebuk itu Mas Abe? Satu, HTI kan tinggal menunggu waktu kapan dia dibubarkan Yang kedua, FVI sudah dinyatakan sebagai organisasi yang Tidak anti-pancasila oleh Menda Agri Lalu siap yang radikal dan perlu dikebuk itu Soal komunisme misalnya? Komunisme tidak muncul saat ini Kalaupun orang ditunjuk untuk membuktikan soal komunisme itu di mana Tidak ada anasir-anasir dan bukti Paling hanya menangkap orang-orang yang menggunakan paluarit sambil jalan, sambil pacaran dan seterusnya Tapi bahwa undang-undang mengatakan bahwa yang dianggap anti-pancasila itu adalah komunisme, leninisme, dan seterusnya Iya Tapi bentuk nyata dari gerakan komunisme itu belum ada saat ini Makanya kemudian orang nyangka Yang mana kemudian yang disebut dengan gerakan radikal itu? Makanya kemudian radikal itu ya dianggap sebagai kelompok keagaman tertentu itu Mas Bagaimana dengan pihak-pihak yang seolah menggunakan jabatannya atau menggunakan kapasitasnya Untuk mengisi sebuah kelas yang juga disisipi di dalamnya? Nah ini yang sebenarnya tidak boleh Injeksi nilai-nilai radikalisme yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI Dimanapun harus kita tolak Di masjid sekalipun harus kita tolak Di madrasah dan di sekolah-sekolah Islam terutama Harus kita tolak Kita memang tahu bahwa di masjid itu sejak dulu Sejak misalnya dalam politik Islam memang ada sebagai tempat membangun strategi perang Tapi bukan untuk menghakimi dan menjelek-jelekan kelompok yang lain Umat Islam menjadikan masjid ataupun tempat ibadah Itu adalah sebagai wahana dialog Yang kedua adalah merancang strategi Tapi sekali lagi umat Islam cukup menghindari fitnah, provokasi, headspace dan yang lainnya Ini yang gagal dipahami oleh kelompok-kelompok umat saat ini Bagaimana komentar Anda soal sikap presiden yang kemudian akan mengambil prerogatif penentuan siapa rektor-rektor begitu? Karena ada sinyalemen bahwa ada salah satu rektor di universitas negeri begitu yang bernafaskan radikalisme Terlalu berlebihan sebenarnya Mas Abe Ini bukan Pak Presiden sih sebenarnya Ngozul Tapi sekali lagi Medagri Kalau saya sih melihatnya ini testing the water Cek pasar dulu apakah ide tentang misalnya Pemilihan rektor itu disuka atau tidak oleh masyarakat Ini kan sedang diuji Nyatanya responnya cukup negatif Bahkan justru ini kalau dipilih oleh Presiden Ini justru akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan tambahan di tengah situasi Kristu yang belum selesai ini Mengapa justru gaduh? Tentu saja Jika pada prinsipnya memang Kampus itu adalah dunia akademik Netralitas, intelektualitasnya juga harus dipertahankan Itu yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun Bahkan dalam tanda kutip Karena saking bebasnya kampun, Tuhan sekalipun tidak boleh mengintervensi Itu yang menurut saya harus penting dipahami oleh Pak Aman Menteri Dalam Negeri Kampus adalah dunia yang bebas nilai Tidak memiliki dan interes politik apapun Kalaupun tuh ada anak sir dia misalnya berideologi Ataupun menjadi simpatisan tersentuh Ya cukup itu saja persoalannya Tapi bukan persoalan-persoalan yang lain Saya misalnya di UN Hampir semua profesor dan guru besar saya itu akan mengatakan Dia adalah bahwa anti-radikalisme Mendukung pluralisme dan seterusnya Dan saya kira kampus-kampus Islam negeri yang lain juga akan begitu Menolak ide yang kemudian menurut saya ini Kalaupun toh ini sebuah ide dan usulan harus dipikirkan secara matang Ini telanjur sudah menjadi bola liar juga nih Mestinya harus dikip dulu di internal Melakukan sosialisasi Sebelum kemudian ini menjadi suatu hal yang bombastis di media Baik, ini menarik begitu ya karena belakangan juga ada Kasus-kasus yang dengan istilah kata persekusi ini juga Sudah mulai terlihat begitu Ada kemarin contohnya mengupdate di media sosial Kemudian menantang kelompok tertentu Kemudian langsung didatangi on the spot Apa maknanya? Apakah friksi tersebut sudah menjadi bagian dari ancaman terhadap NKRI? Terlalu jauh sih sebenarnya Kalau ini dianggap sebagai bagian dari NKRI Tapi bahwa ada kecenderungan Apa namanya menghakimi kelompok orang yang berbeda Itu memang kerap terjadi belakangan ini Terutama oleh kelompok-kelompok Ormasi yang Menurut saya menemukan mementum pasca Pilkada Jakarta Ada sikap dan overconfident Seolah-olah dia membawa misi umat Islam secara keseluruhan Kalau kita lihat videonya yang cukup viral Dia mengatakan bahwa Bukan hanya tokoh yang tertentu Yang Anda sudutkan Tapi sudah menjudutkan kelompok Islam secara keseluruhan Ingat Mas Abe dan Mbak Yufi Islam itu tidak tunggal Kelompok dan friksi-friksinya cukup nyata Saya di awal sudah menyebutkan HTI, FPI, bahkan PKS, P3 Semuanya kelompok-kelompok Islam Baik yang partai politik maupun Ormasi itu berbeda Suatu hal yang mustahil disatukan Sebagaimana cukup mustahilnya untuk mendirikan syariat Islam Dan hilafah Islam Ya di Indonesia itu Baik, lalu terakhir bagaimana yang harus dilakukan oleh Masyarakat Indonesia untuk menyikapi hal-hal yang sedang Marak begitu diperbincangkan saat ini Tentu bersama adalah perlu apa yang disebut dengan Political Education Jadi pendidikan politik itu menjadi penting Yang kedua adalah Ada semacam gerakan The Radikalisasi Nusantara Jadi kelompok-kelompok radikal ini memang Harus kita lawan gitu ya Melalui dengan gerakan The Radikalisasi itu dengan cara-cara pertama Karena kan gerakan radikal ini bukan hanya bentuk tindakan Tapi juga pikiran Dua-duanya harus kita lawan Kalau bentuk pikiran melalui literasi politik Pendidikan politik Sementara dengan gerakan ya melalui dengan Apa yang pernah dilakukan oleh teman-teman Densus Ataupun dengan kelompok-kelompok Ormasya Mencoba untuk menawarkan ide-ide keislaman Atau keindonesian yang lebih moderat Itu saja Kalau mereka tetap memangkan Ya menggunakan bahasa Pak Presiden Gebuk siapapun Ormasya yang melawan NKRI Itu saja menurut saya Terima kasih Bunga di Praidno Sudah berbincang bersama kami di AINews Petang Dan pemirsa Komisi Perantasan Korupsi Memanggil Sekjen Kemendes Anwar Sanusi Untuk diperiksa terkait kasus Sedugaan suap auditor BPK Kami hadirkan informasi selengkapnya Saya Cedah Pariwara berikut Tetaplah bersama kami di AINews Petang Terima kasih telah menonton!